yo what's up guys welcome back to my channel kali ini gua upload video tentang blog street ya di episode kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail kita akan mendapatkan insting versi 2 atau observasi versi 2 atau Kenbun shoku no haki versi kedua di blog street Oke gua lupa selama gua progress ini gua udah sampai mana soalnya seinget gua gua dulu pernah ngelakuin quest ini yaitu quest dari citizen nah dia titik-titik the town is now safer I heard the leader left a treasure hidden in this island you can keep the fort if you manage it nah seinget gua gua kayaknya dulu itu pernah nge-record ini guys jadi pertama itu kita harus yang namanya ini bunuh 50 Pirates HP ya 50 Pirates yang ada di sini dibunuh-bunuhin semuanya 50 gitu total habis itu kita lawan boss yang ada di portown ya tadi dia bilang ya di portown ya enggak tahu lalu Pak so disini kemarin dan kita habis dapetin senjata tuh Sita sama Yama ya Nah di sini gua pakai Buddha dulu untuk ngegrinding sih Yama gua seperti yang kalian lihat gua udah dapet udah level 355 ya untuk misterinya so disini gua mau dapetin versi Haki versi 2 dulu nah ini kalau nggak salah bakal ada di sini ya ini bukanya gimana ya Oh ini ya Oke ini dia harta karunnya simu found it great work kita dapat masker tirhead dan title dah Oke kita udah dapet masker tirhead nya dan disini kita udah bisa lanjutin quest dari citizen ini nah dari citizen citizen ini kita butuh untuk apa ngobrol gitu sama siapa gitu thank you terima kasih alas hadiahnya kalau lu butuh sesuatu lu gua lu tahu lagu ada di sini Oh iya iya ini udah ini ya Nah abis itu kita lanjut ke gua cari orang yang ada di Inyan Island ya eh bukan ini sih di tempat gua buah-buahan gitu kok ya nggak tahu gua lupanya nama tempatnya apa ini Oke dan ada orang yang ganggu pasti anjir dia lagi dia lagi oke di sini kita bakal ngasih makanan ke dia kan itu tugasnya itu nah kita ngasih makan tiga buahan habis itu ada tolong ngelik ah enggak wajibot Oke disini gua habis dikejar-kejar ama user dohai gue dikejar-kejar gua dua kali sama dua orang emang ngincar gua mulu terus gua langsung lari ke tempat sini gua males pvp karena gua lagi pakai Buddha kalau gua mungkin pakai Venom gua jabanin dah tapi ya gua di sini fokus dulu untuk grinding so tadi di sini kita ketemu ama NPC yang namanya hangryman hangryman ini itu kita kasih makan nah kasih makannya itu gimana aku pun tak tahulah aku lupa pula Oke harusnya buah pertama tuh ada di sini ya cuman kok enggak ada beda tempat kali ya salah kalau gua Oke gua enggak nemu buah yang pertama tapi gua menemu buah yang yang kedua terus selanjutnya kita ngambil fruit dari porton kalau nggak salah ya ya nggak sih dari di porton kita ngambil apa tuh namanya hanya itu nanas ya kalau nggak salah itu nanas kan kalau nggak salah ya kita bakal ke nanas ngambil nanasnya Oke kita sudah ada di porton eh dimana ya di sini ya ini ya buahnya ya waduh gua lupa lagi guys terus cari dulu buahnya seinget gua ada di bagian-bagian kayak gini cuman karena banyak gua jadi bingung Oke seinget gua kesini ya kayaknya nggak oh itu dia tuh pineapple pineapple oke udah dapet pineapple nya saatnya kembali ke haunted kestel buat eko haunted kestel kestel on the sea buat yang ngambil di turtle eh iya ya turtle island itu tapi cuman waktu itu gue tadi nyari enggak ada ajar sehek apa udah diambil kayak atau emang bukan tempatnya disitu tapi gua ngikutin tutorial disitu sih Oke ini dia ngasih ini ambil gimana Oke udah udah keambil tak balik lagi enjir gua udah nggak bisa balik membalik kita ke udara jalan kaki aja kali ya Oh salah jalan-jalan jalan nih kok ngekarendering gini gua kita balik dulu Oke kita udah balik jalan kaki nggak jalan kaki sih tapi yaitulah kita ngomong sama dia dan dia bakal ngasih kita piring ya Pak so unit tepil pilihan ah nih here you go Oke kita udah dapet fruit browl nya dan let's go aja kita ke tempat tadi kasih ke orang lapar itu dan kita kalau nggak salah ini butuh duit 5 juta ya kalau nggak salah ya main banyak sih tunggu udah lumayan grinding sih oke Pak Tua ini dia give me Ken busokunohaki 2 to go away weakling ini harus megang kah hei go away Hai kok gitu Hai pergi kamu cupu harus pakai haki nyakah Hai coba Hai kok nggak mau guys kayaknya gua mungkin bukan nggak punya cukup haki yang cukup kuat kali ya Hai coba ngomong dulu top go away weakling pergi lu cupu gitu katanya ya enggak sih dia bilang kayak gitu Hai wah coba ntar ya gue coba lihat dulu di title gua apakah gue punya title atau itu lihat di ini ya di cafe ya dimension the funny kode Valen Hero Iron Man Mad Scientist Hai belum ya gue kayaknya belum belum dapet Ultra Instinct deh kayaknya gua belum deh guys gua gua kayaknya belum punya belum ini deh kan busok haki gua masih belum belum full makanya gue dia gua dibilang weaklings ya Waduh gue dikatakan anjir-anjir lah gue dikejar-kejar bocil bounty hunter anjir dan ternyata gua ternyata masih belum kuat untuk nge-upgrade kan busok kunah haki gua soal disini gua bakal grinding dulu if you moments later Oke disini gua ada grinding lagi tadi gua ada grinding sekarang Hai ken busok kunah haki gua udah level Max atau level 5000 xp-nya 5000 so disini kita bakal kasih lagi nih ya fruit ke dia si orang lapar ini Hai hey soal delicious so no problem thank you very much young one I like to reward you by teaching you something I learned few decades eh I was pirate Oke mau belajar Iya harus bayar 5000 Instinct V2 5000 dan kita langsung learn Oke kita sudah membeli Instinct versi 2 kita sudah mendapatkan Instinct V2 coba lihat Hai enggak ada pribadaan coy tapi gua bisa ngeliat orang jauh enggak sih yang lama juga bisa gua ngeliat orang dari jauh ini jauh kan tuh ya gua nggak tahu perbedaan signifikannya apa ya coba coba kita kali cari cari orang dulu kali ya Hai temp teleportnya di udara Oh bisa oke Oh ini kita bisa ngeliat buah yang mereka pakai ini tuh mereka mereka pakai apa sih nih nih Hai God human Doh sama side sama soul guitar soul guitar dia God human terus like sama spiky trident Oh oke oke jadi ini kegunaan dari instint via Instinct V2